Salah satu orang tua siswa mengamuk dan tidak diterima dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB online di SMA Negeri Dua Kota, Bekasi, Jawa Barat. Kekesalahan orang tua siswa ini lantaran jarak rumah dengan sekolah hanya berjarak ratusan meter. Namun anak mereka tidak diterima di sekolahan tersebut. Sedangkan siswa yang rumahnya jauh dari sekolah diterima di sekolah tersebut. Hal ini pun membuat orang tua siswa menduga adanya permainan dari pihak sekolah mengenai titik koordinat pendaftaran. Sementara itu belasan masa yang tergabung dalam aliansi rakyat untuk pendidikan melakukan aksi demo di depan gerbang SMA Negeri Dua Kota, Bekasi. Dia bisa mengatur titik koordinat itu. Kita tidak tahu karena dia bisa, dia berstatement langsung dia bisa mengatur titik koordinat itu. Dan kalau peserta didik itu dianggap lolos? Iya. Hari ini sudah lolos sama? Sudah dia langsung bisa daftar ulang. Kuna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, puluhan personil kepolisian dan Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota dikerahkan untuk berjaga di lokasi aksi. Sementara itu pihak sekolah SMA Negeri Dua Kota, Bekasi tidak bersedia memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana jual-beli bangku sekolah dan perubahan titik koordinat rumah siswa yang ditudingkan masa kepada pihak sekolah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainews, Melaporka.